tes oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my youtube channel dan di video kali ini masih dengan kimia dasar dengan kode mata kuliah kim d4110 dan kita akan mulai membahas terkait dengan modul ketujuh yaitu adalah termodinamika kimia jadi kimia dengan termodinamika yang biasanya nanti akan ada hubungannya dengan kestimbangan ataupun apa namanya terkait dengan perubahan entalpi seperti itu nah kita mulai dari tes formatif yang pertama nah untuk tes formatif pertama ini lebih ke teoritis dan teorinya ada di depan kok jadi tenang aja jadi nomor satu variable yang tidak dibicarakan dalam termodinamika kimia adalah jawabannya B jadi waktu itu bukan merupakan variable yang dibahas dalam termodinamika kimia yang biasa di termodinamika kimia itu energi, kerja alias W temperatur, suhu energinya ini energi dalam gitu ya energi gips terus kalau selain itu ada calor jadi untuk apa namanya terkait dengan nomor satu ini ada kok di depan ya oke yang kedua proses adiabatik ini juga sudah ada di depan jelas sekali bahwasannya terkait dengan proses-proses ya kalau nggak salah di bukunya halaman 7.9 ini di halaman 7.9 ya bahwasannya nih adiabatik adalah proses terjadinya tanpa pertukaran kalor yang gitu ya terjadi tanpa pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan yang dimana terjadi pada sistem yang terisolasi nah kemudian untuk nomor tiga besaran-besaran yang tidak termasuk dalam fungsi keadaan ini pun juga ada ya di bukunya ada di halaman 7.6 jadi di halaman 7.5 sampai 7.6 disini membahas terkait dengan perbedaan antara mana yang fungsi keadaan dan mana yang bukan fungsi keadaan jadi kalau biasanya kalau dari simbol dari simbol satuan apa namanya simbol besaran simbol besaran yang dimana kalau fungsi keadaan itu biasanya pakai huruf kapital tapi kalau bukan fungsi keadaan itu pakai huruf kecil seperti biasa jadi kalau disini ini fungsi keadaan ya ini fungsi keadaan ini fungsi keadaan ini bukan fungsi keadaan ini fungsi keadaan maka nomor tiga jawabannya adalah yang C ya oke so kita lanjut ke soal berikutnya nah kita hapus untuk 1 sampai nomor tiganya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 sampai 6 dan untuk nomor 4 sebenarnya ini tetapan SI tetapan satuan internasional Joule merupakan satuan dari besaran apa sebenarnya ini semua satuan ini jawabannya bisa ya karena apa energi ini salah satu bentuk apa nanya energi itu adalah salah satu bentuknya kalau energi panas atau kalor energi listrik itu semua satuannya Joule kalor ya salah satu bentuk energi kerja adalah kerja itu definisinya adalah butuh energi ya so disini mereka saling berhubungan kerja butuh energi kalor salah satu bentuk energi nah jadi karena berhubung energi satuannya juga Joule maka kalor dan kerja juga satuannya Joule maka nomor 4 jawabannya adalah yang domba ya nah oke so untuk nomor selanjutnya nomor 5 yang bukan merupakan sifat dari fungsi keadaan ini juga ada di bukunya jadi saya lihat sambil untuk mengecek halaman berapa ya jadi untuk mengecek ini yang merupakan fungsi keadaan atau bukan itu ada di halaman yang tadi sama dengan di nomor berapa ya nomor 3 ya 7.5 sampai 7.6 kalian bisa baca sendiri tuh ciri-ciri dari fungsi keadaan itu bagaimana kalau yang bukan itu bagaimana oke coba kalau yang A perubahan tidak tergantung pada mekanisme atau jalannya proses ya fungsi keadaan itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir bukan in prosesnya nah kalau misalnya kayak kalor dan usaha kenapa dia nggak termasuk fungsi keadaan karena ketika bahas kerja kerja itu ada prosesnya tuh apa namanya ada di prosesnya kayak misalnya nih prosesnya mengeluarkan kalor apa mengerjakan usaha atau melakukan usaha atau menerima kalor nah itu adalah proses tapi kalau misalnya kayak volume apakah di bagian tengahnya itu kita bahas proses nah di tengahnya walaupun emang ada proses perubahan tapi itu bukan masalah di volumenya itu akibat sesuatu yang lain nah jadi volume volume awal dengan volume akhir itu mengalami perubahan yang dimana di tengah-tengahnya itu prosesnya kita nggak bahas gitu loh ya jadi ini termasuk fungsi keadaan tergantung pada variable waktu dan kecepatan nah ini nggak ada hubungannya dengan yang namanya fungsi keadaan bahkan ini apa namanya tergantung pada variable waktu dan kecepatan I think no ya energi awal dan energi akhir tidak dapat ditentukan secara mutlak ya benar ya nah jadi misalnya nih kayak apa namanya kalau energi awal dan energi akhir kayak tidak dapat ditentukan secara mutlak ya yang bukan fungsi keadaan itu calor kayak calor di awal dia menyerap berapa melepas berapa nah kurang lebih seperti itu ya nah untuk fungsi keadaan dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar ini benar so jawaban nomor 5 adalah yang B ya yang bukan merupakan sifat dari fungsi keadaan adalah tergantung atau bergantung pada variable waktu dan kecepatan oke nomor 6 suatu energi yang dipunyai suatu sistem yang tergantung pada gerakannya itu adalah energi kinetik ya kalau energi potensial itu lebih ke bagian yang namanya posisi ataupun apa ya bahasa lainnya ya akibat perubahan perubahan posisi seperti itu kayak misalnya energi potensial pegas itu kan karena terjadi perubahan ini kan pegas cuman ketika dia kalau kita bahas berapa kecepatan dia lempar itu bisa berubah menjadi energi kinetik ya nah untuk penjelasan nomor 6 ini kalian bisa baca lebih detail di halaman 7.7 sampai dengan 7.8 7.7 nya ini ada di bagian agak bawah ya terus baru lanjut ke 7.8 oke so kita lanjut ke soal berikutnya nah kita hapus untuk nomor 4, 5 dan 6 nya dan kita lanjut ke nomor 7 dan 8 suatu proses perubahan yang berjalan lambat sekali seolah-olah setiap saat terjadi suatu kestimbangan merupakan ciri proses yang bagaimana nah ini ada hubungannya dengan proses-proses dari termodinamika ya jadi proses termodinamika itu antara reversible atau irreversible kalau yang adiabatik sama isoterm ini beda lagi ceritanya jadi kalau terkait dengan yang namanya proses atau ini lebih tepatnya gimana ya ini proses lebih rincian lagi kalau yang adiabatik sama isoterm jadi kayak misalnya adiabatik reversible adiabatik irreversible seperti itu nah ini ada di halaman 7.8 sampai dengan 7.9 ya kalian bisa baca deskripsinya reversible itu apa nah kalau irreversible alias bukan reversible itu apa adiabatik itu apa isoterm itu apa nah jadi kalau yang nomor 7 ini jawabannya adalah yang A ya kalau bukan reversible atau reversible ini berlangsung secara spontan alias cepat seperti itu nah untuk nomor 8 jika diketahui harga delta G dari pembentukan glukosa oke jadi sebenarnya delta G ini terbagi menjadi 3 kondisi ada lebih besar 0 ada sama dengan 0 ada lebih kecil daripada 0 ya nah ini kalau kita bahas kimia fisika ya ini bahas kimia fisika ini biasanya terhubung dengan yang namanya delta S jadi sebenarnya emang gak ada masalah kalau delta S nya lebih kecil 0 kemudian delta S nya sama dengan 0 dan kemudian delta S nya ini lebih besar daripada 0 jadi kalau misalnya sama dengan ini terjadi kesetimbangan ya kesetimbangan kalau misalnya terkait dengan delta S nya lebih besar 0 atau dan ini ini akan terjadi spontan ya apa namanya berlangsung spontan ya berlangsung spontan nah kalau yang di atas disini ya ini tidak berlangsung spontan ya oke jadi dari sini ini kalian bisa baca sendiri ini juga ada kok di bukunya ada di di halaman 7.10 kalian bisa baca sendiri lebih detailnya cuman kalau saya karena sudah tahu terkait dengan rangkuman kurang lebihnya seperti apa jadi langsung saya rangkum aja jadi nomor 8 jawabannya adalah yang C ya karena delta G nya dia positif jadi termasuk yang lebih besar 0 berarti tidak berlangsung secara spontan oke soal kita lanjut ke soal berikutnya nah kita lanjut ke soal berikutnya kita hapus 7 dan 8 nya dan kita akan lanjut ke 7 dan 9 nomor 9 konstan tak kestimbangannya adalah seperti ini pada temperatur ini terdapat tekanan segini 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 maka keadaan sistemnya bagaimana nih ya kan nah jadi untuk soal nomor 9 ini kan kita punya KP yang dimana ini soalnya ini konstan kestimbangan ini bentuknya begini ya ada reaksinya nah katanya kita punya informasi bahwa KP nya ini 1,05 nah tapi jadi ini sebenarnya ini informasi yang pertama ada kondisi yang pertama ini adalah kondisi yang kedua jadi kita membahas terkait dengan yang ini nih nah kira-kira kalau misalnya kita punya yang hijau sama kita bandingin sama yang oran ini kira-kira bagaimana sih nah ini ada nih teori dasarnya yang dimana sebenarnya ini mungkin lebih keumumnya saya tulis aja kia kita bandingin dengan K gitu ya kalau K nya itu lebih kecil daripada K disini K nya ini bisa KC bisa KP gitu ya kalau K nya sama dengan K dan K nya lebih besar daripada K maka ini terjadi pergeseran kesetimbangan geser ke arah kanan kalau lebih kecil terus kalau misalnya sama dengan ini berarti dalam keadaan setimbang nah terus kalau yang lebih besar itu geser ke arah kiri nah oke jadi namanya udah geser ke arah kiri berarti ini bukan dalam keadaan setimbang intinya gitu nah kita cek nomor 9 nah kita punya KP yang ini nah yang kita mau cek adalah K nya K nya sama dengan sebenarnya rumusnya sama ya terkait dengan apa namanya mau dia ngitung K atau mau ngitung K itu sama sebenarnya cuma beda simbol saja oke untuk membedakan kayak ini adalah namanya adalah kuosien kuosien reaksi seperti itu jadi ini PCL5 dalam bentuk gas oke membentuk kestimbangan menjadi PCL3 gas PCL3 ditambahkan dengan gas klor oke karena dalam bentuk gas semua yaudah berarti tekanan bisa dipakai semua berarti KC nya adalah ingat kestimbangan adalah hasil kali entah konsentrasi ataupun terkait dengan tekanan daripada hasil reaksinya atau produk dipangkatkan dengan koefisien masing-masing dibagi dengan hasil kali daripada yang bagian sini jadi P daripada PCL daripada PCL3 pangkat 1 dikali dengan P daripada CL2 pangkat 1 dibagi dengan P daripada PCL5 pangkat 1 karena koefisiennya sama-sama 1 ya oke berarti key nya sama dengan kita masukin PCL3 itu adalah 0,223 terus kalau untuk PCL2 0,11 dibagi dengan PCL5 adalah 0,177 berarti kira-kira jawabannya berapa nih key nya udah langsung kita hitung ya 0,223 kali 0,111 dibagi dengan 0,177 maka jawabannya adalah 0,1398 ya ya sudah kita dapat simpulkan gimana nih ya karena karena apa key lebih kecil daripada k kenapa karena key nya 0,1398 KP nya itu atau K nya itu 1 koma berarti karena key lebih kecil daripada K maka apa ya maka reaksi geser ke arah kiri atau berjalan ke arah kiri ya eh kok arah kiri sih ke arah kanan ya karena kan lebih kecil ya ke arah kanan seperti itu ya so jawaban daripada soal nomor 9 adalah yang B ya oke so kita lanjut ke soal nomor 10 nah soal nomor 10 ini membentuk kestimbangan ya kita punya konstanta kestimbangan seperti ini jadi ini adalah K daripada K nya adalah 0,629 kemudian harga konstanta kestimbangan untuk reaksi yang dibalik nah kira-kira bagaimana sebenarnya ini gak ada ya teori-teorinya kalau kalian mau langsung pakai versi cepatnya itu ada kok soalnya apa namanya namanya kalau reaksinya reaksinya dibawa otak atik gitu ya nanti akan ada tuh pendekatan-pendekatan nah tapi sebenarnya bisa kita akalin ya tanpa menghafal atau tanpa mengingat rumus yang dimana oh oke berarti untuk yang pertama kondisi yang pertama dari CO gas CO tambah dengan uap air membentuk kestimbangan menjadi yang namanya CO2 gas CO2 ditambahkan dengan gas hidrogen nah untuk menghitung KP disini ya ini KP1 deh saya tulis ya KP1 berarti apa ya apa namanya P daripada CO2 dikalikan dengan Pnya H2 per Pnya CO dikalikan dengan Pnya H2O nah kan gitu kemudian untuk reaksi yang kedua dibalik ternyata CO2 gas CO2 ditambahkan dengan gas hidrogen itu ada H2 itu ada K2 nya ya gak cuman H doang membentuk kestimbangan menjadi CO nah ini CO ya bukan CO2 nah CO dalam wujud gas ditambahkan dengan H2O dalam wujud gas berarti perhitungan KP yang kedua ini adalah Pnya CO dikalikan dengan PH2O dibagi dengan Pnya CO2 dikalikan dengan Pnya H2 nah kalau diperhatikan ya kalau diperhatikan ada gak sih hubungan antara yang di bagian sini nih ya yang di bagian sini atau yang ini deh ya ini dengan yang ini ada gak kira-kira hubungannya ya ada hubungannya ya itu apa ternyata KP2 itu adalah versi kebalikannya daripada KP1 sehingga ini dapat disimpulkan bahwasannya KP2 itu sama dengan 1 per KP1 nah ini kan atas jadi bawah ini bawah jadi atas ya sudah berarti KP2 itu sama dengan 1 per 0,629 berarti KP2 nya berapa jawabannya adalah 1,59 maka jawaban nomor 10 adalah yang A seperti itu ya nah jadi untuk terkait dengan apa namanya kalau kita bahas konstanta yang reaksinya di otak atik sebenarnya banyak pendekatannya jadi kalau misalnya kalian mau pakai cara seperti itu diperbolehkan gak ada masalah nah atau kalau misalnya kalian mau pakai rumus ya mungkin nomor 9 saya hapus lebih dahulu ya oke jadi untuk ini caranya begini nih nah kalian perhatikan ada beberapa skenario yang bisa kita lakukan pada persamaan reaksi yang dimana kalau reaksi acuannya A menjadi B ya ini gak ada masalah dong K nya adalah B per A gitu kan nah berarti kalau reaksi dibalik jadinya A per B nah ternyata kalau namanya A per B itu kan berarti satu per kan nah yaudah nah jadi nomor 10 itu kita pakai kondisi yang seperti ini jadi kalau yang aksen itu adalah yang sudah dirubah jadi kalau ini kalau kita pakai itu kan KP2 jadi K aksen itu adalah kalau kita pakai adalah KP2 nah terus kalau misalnya untuk apa namanya kalau untuk K yang biasa disini kita pakainya adalah KP1 seperti itu nah jadi kalau misalnya reaksinya dibalik jadinya adalah satu per kemudian kalau reaksinya dua langkah seperti ini dan ternyata saling berhubungan maka ternyata untuk nilai K nya itu dikali dari dua konsanta yang ada nah kalau dikalikan dengan n maka dia nanti akan jadi pangkat n ya jadi hasil perubahannya adalah konsanta ketetapan setimbangan awalnya dipangkatkan dengan pengali daripada si reaksinya nah kalau misalnya ternyata seperti ini ya tidak ada ngaruh kalau yang terakhir karena kalau sebelah kiri atau sebelah kiri terutama kalau tidak dirubah apalagi kalau misalnya memang dia tidak ikut karena namanya konsanta itu atau keselimbangan itu hanya berlaku untuk kalau tidak gas ya akuos solid sama liquid itu tidak dianggap ya so that's why kenapa disini cuman kepake cuman C nya doang tapi A sama B nya tidak kepake ya oke so nomor 10 kalau kalian untuk atau ada soal yang reaksinya dirubah-rubah kalian kalau mau catat atau mau pakai teori seperti ini dipersilakan ya nah oke so dengan begitu kita akhiri dulu untuk tes formatif yang untuk tes formatif yang pertama so karena waktu cukup masih ada cukup so kita lanjut ke tes formatif keduanya aja langsung nah untuk tes formatif kedua kita mulai dari nomor 1 nah satuan tetapan kecepatan reaksi atau konsanta kecepatan reaksi tergantung pada order reaksi ya benar satuan kak untuk reaksi order kedua itu adalah apa jadi ini jawabannya adalah D ya kalau kalian mau template jawabannya boleh ya kalau mau template jawabannya kalau order reaksinya ini adalah satuan satuan k nya jadi kalau order reaksinya 0 maka ini satunya adalah molar per sekon nah kalau order reaksi 1 jadinya 1 per sekon kalau reaksi kedua adalah molar pangkat min 1 per sekon ya atau kita bisa bilang ini ya atau berarti ini sama aja kayak molar kali sekon pangkat min 1 kalau ini berarti molar pangkat min 1 kali sekon pangkat min 1 nah kalau 3 berarti molar pangkat min 2 di per sekon berarti bisa kita bilang menjadi molar pangkat min 2 kali sekon pangkat min 2 seperti itu itu kalau mau template jawabannya nah tapi kalau misalnya ya kalau misalnya nggak mau template gimana caranya nah order reaksi kedua atau order kedua alias order reaksi totalnya 2 misalnya kan misalnya saya punya A apa namanya membentuk kestimbangan menjadi let's say bahwa dia menjadi B gitu ya berarti V sama dengan gitu ya atau gini deh apa namanya A tambah B jadi biar ada dua gitu ya menjadi C tambah D maka V ini setara dengan yang namanya K dikalikan dengan A pangkat X dikalikan dengan B pangkat Y gitu ya B pangkat Y nah jadi ini order reaksi total ya ini adalah order reaksi X ditambahkan dengan Y atau order reaksi total lah terserah mau ada berapa ininya bisa jadi 3 kan nah ya sudah berarti kita anggap saja apa namanya berarti gini V itu kan setuanya adalah molar persekon ya sama dengan K dikalikan dengan molar kali dengan molar gitu jadi ini saya anggap sama sama 1 deh gitu ya karena kan kalau misalnya kayak gini kan kalau supaya order totalnya 2 ya order total order reaksi totalnya 2 total sama dengan 2 maka ada berapa kemungkinan X nya 2 kemudian Y nya 0 atau yang kedua adalah X nya 1 Y nya 1 atau yang ketiga adalah X nya 0 Y nya 2 pasti sama aja kok ya jadi saya mau ngambilnya yang satu sama sama satu aja berarti M per S K dikalikan dengan M kuadrat berarti nilaikannya adalah M per S ya M per S atau gini M kali S pangkat min 1 per M kuadrat maka satuan nilai daripada K apa M pangkat min 1 kali S pangkat min 1 nah jadi kurang lebih seperti itu itu kalau misalnya tidak mau pakai template jawaban seperti ini ya jadi kalian bisa akalin itu nah kalau kira-kira apakah kalau yang pakai nomor 1 ini jawabannya beda tentu sama aja jadi kalau misalnya V nya sama dengan K dikalikan dengan A pangkat 2 ya berarti ya berarti jadinya molar kali S pangkat min 1 sama dengan K kali molar pangkat 2 maka K nya ya molar kali S pangkat min 1 per molar pangkat 2 ya jawabannya pasti sama molar pangkat min 1 kali S pangkat min 1 jadi mau pakai kombinasi yang mana bakal jawabannya sama ya oke jadi nomor 1 jawabannya adalah D dan kita akan lanjut ke soal berikutnya soal nomor 2 untuk menentukan persamaan kecepatan reaksi dapat dilakukan dengan cara apa nah tapi sebelumnya sebelum lanjut ke nomor 2 ini hati-hati ya untuk nomor 1 ya mungkin takut salah persepsi cuman kalau emang mungkin bisa beda persepsi itu wajar cuman kalau dari saya pribadi untuk soal nomor 1 kalau misalnya ditanya adalah reaksi order kedua reaksi order kedua itu bukan artinya satu apa namanya misalnya nih apa namanya kalau apa namanya masing-masing ordernya dua gitu loh karena gini kalau misalnya emang kita definisinya adalah reaksi order reaksinya ini sama masing-masing dua maka akan aneh dong ketika kalau misalnya kita pakai yang A pangkat X sama V sama dengan K kali dengan A pangkat X kali B pangkat Y maka hasilnya beda-beda dong benar gak kalau misalnya kita bahas yang dimana order jadi nih hati-hati ya ini order total yang dibahas bukan order reaksi masing-masing komponen nah kalau misalnya kita bahas kalau kita detailnya adalah kita bahasnya satu-satu per komponen maka berarti tergantung dong banyak komponennya berapa nah kalau misalnya kasusnya kayak gini yang kalau jadinya berarti M pangkat 2 kan nah berarti molar per sekon sama dengan K kali dengan molar pangkat 2 maka K nya apa molar pangkat min 1 kali sekon pangkat min 1 tapi kalau kayak gini K kali dengan M pangkat 2 kali M pangkat 2 berarti nilai K nya ini setara dengan yang namanya M kali sekon pangkat min 1 per M pangkat 4 jadinya M pangkat min 3 kali sekon pangkat min 1 kalau 3 komponen beda lagi jadi so hati-hati untuk pengerjaan soal nomor 1 ini ini adalah order reaksi total bukan order reaksi dari masing-masing komponen oke so dilurusin aja takutnya nanti ada yang salah persepsi oke lanjut ke nomor 2 nomor 2 ini untung menentukan persamaan kecepatan reaksi dapat dilakukan apa nah jadi terkait dengan yang namanya kecepatan reaksi ini bergantung kepada apa nah itu dulu nah disini di nomor 2 yang dibahas adalah konsentrasi temperatur katalisator dan luas permukaan bidang sentuh ya ini benar semua ini 4 ini adalah faktor penentu laju reaksi ya jadi faktor laju reaksi ditentukan oleh konsentrasi temperatur katalisator dan luas permukaan nah jadi bahasa kasarnya ini ada hubungannya dengan tumbukan ya jadi kalau misalnya kita mau laju reaksinya jadi laju reaksi ini disini ada hubungannya dengan tumbukan ya ada hubungannya dengan tumbukan yang dimana semakin banyak tumbukan maka semakin banyak semakin besar laju reaksinya oke jadi untuk menentukan persamaan kecepatan reaksi jadi ini faktor ya ingat ya ini faktornya nah cuman disini gak dibahas terkait dengan faktor bukan faktor laju reaksinya apa nih kalau mau diperbesar atau diperkecil melainkan apa persamaan laju reaksi nah persamaan laju reaksi itu yang kayak gini nah ini persamaan laju reaksi ini persamaan laju reaksi yang dimana kalau kita lihat mau menentukan persamaan laju reaksi seperti ini maka apa yang kita lakukan ya disini cuma ada hubungan dengan konsentrasi saja kan ya sudah berarti jawaban nomor 2 adalah yang A apakah disini ada temperatur enggak apakah disini ada katalisator enggak apakah disini ada hubungan dengan luas bidang permukaan sentuh luas permukaan bidang sentuh tentu juga tidak ada ya makanya nomor 2 jawabannya adalah yang A nah jadi kalau misalnya nomor 2 ini kalau dibikin model itu kayak gimana sih mungkin kalau masih ingat terkait dengan persamaan laju reaksi yang kalau pakai data percobaan ya kayak misalnya ini konsentrasi konsentrasi ada ini percobaan ini percobaan ya ini percobaan percobaan 1 percobaan 2 percobaan 3 percobaan percobaan 3 terus ini konsentrasi konsentrasi A misalnya dan ini konsentrasi B nanti disini ada V nah jadi disini nanti ada angkanya nih dengan angkanya masing-masing yang pasti ya karena berhubung ini kita bahas konsentrasi supaya kita tahu nih bagaimana dengan V nya ya kita harus merubah konsentrasi salah satu reaktan ya tapi kalau dua-duanya boleh enggak ya possible aja ya itu possible itu boleh masih ada kemungkinan tapi apakah harus semuanya dilakukan maksudnya kalau yang dua-duanya itu harus dilakukan terus-menerus enggak kalau yang dilakukan kita rubah dua-duanya itu minimal mungkin sekali lah tapi biasanya kalau untuk melakukan percobaan yang berkali-kali biasanya yang dirubah cuma salah satu aja ya kelihatan kok dari model soal yang model soal seperti ini nanti kelihatan kok bedanya itu dimana sih gitu ya oke nomor tiga faktor yang tidak mempengaruhi kecepatan reaksi nah disini tadi sudah dibahas konsentrasi temperatur katalisator luas permukaan bidang sentuh coba kita cek dulu pada temperatur tetap ditambahkan katalisator ini berpengaruh enggak ini pasti berpengaruh ya pada temperatur volume temperatur tetap volume diperbesar ini gak ada hubungannya pada volume tetap jumlah reaksi diperbesar ini ada hubungannya dengan konsentrasi pada volume tetap temperatur diperbesar sesuai juga ya jadi jawaban daripada soal nomor tiga adalah yang B ya seperti itu nah untuk lebih detailnya kalau kalian mau cari atau model ini bisa kalian cari apa namanya cari aja kalau di google terkait dengan menentukan laju reaksi dengan percobaan nah tapi kalau emang kalian mau lihat di buku ini ada di halaman ada di halaman 7.22 ya tadi saya barusan cek ternyata ada kurang lebih tabel yang seperti itu ya jadi kalian bisa lihat di tabel 7.1 di halaman 7.22 ya oke so kita lanjut ke soal berikutnya nah so kita hapus untuk 1 sampai nomor tiganya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 dan 5 nomor 4 reaksi hidrolisis ethyl acetate seperti ini berorder 0 terhadap air oke jadi order reaksi airnya 0 itu ya maksudnya jadi so kalau misalnya kita bikin bersama reaksi terlebih dahulu untuk nomor 4 V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi CH3 COO C2 H5 dipangkatkan dengan X dikali dengan konsentrasi H2O pangkat Y dan disini sudah dikasih tahu bahwa nilai Y ini sama dengan 0 nah V sama dengan K blablabla pangkat X dikalikan dengan blablabla pangkat 0 maka V nya jadinya apa ya seri-seri bentar ini mungkin saya kopas aja kali ya nah oke kurang lebih seperti ini nah ini pangkat 0 so apa yang terjadi ya yang terjadi jawabannya tinggal ini kenapa karena kan ini jawabannya kan 1 ya kan nah ini kan jawabannya 1 nih H2O pangkat 0 ini kan jawabannya dia sama dengan 1 ya so oke jadi artinya kecepatan awal reaksi 0 tentu saja salah gak ada hubungannya karena kecepatan reaksinya ini masih ada dipengaruhi oleh si ethyl acetatnya kecepatan reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi air salah berbanding lurus dengan konsentrasi ethyl acetat konsentrasi air tidak mempengaruhi kecepatan reaksi betul karena disini tiba-tiba jadinya 1 reaksi akan berlangsung terus sampai konsentrasi air sama dengan 0 ini tidak karena gak ada hubungannya konsentrasi airnya tidak ada pengaruh sama sekali mau dia 1 kayak mau dia 100 kayak gak ada pengaruhnya karena dipangkatkan 0 maka nomor 4 jawabannya adalah yang C oke nah kita lanjut ke soal nomor 5 terkait dengan mana sih yang bereaksi paling cepat oke nah untuk nomor 5 apa namanya kita tahu bahwa usahanya kan faktor laju reaksi ya faktor laju reaksi ini ada 4 ya yang pertama adalah terkait dengan konsentrasi nah kalau namanya konsentrasi makin banyak kan berarti isinya makin banyak kan ya so berarti dengan konsentrasinya makin banyak berarti kecepatan reaksinya makin bertambah ya nah jadi ini saya tulis ada hubungannya dengan jumlah partikel ya nah semakin banyak jumlah partikel yang bertumbuhkan maka semakin banyak juga semakin besar laju reaksinya oke yang kedua terkait dengan yang namanya temperatur alias suhu nah temperatur itu ada hubungannya sama apa sih nah temperatur itu ada hubungannya dengan besarnya energi kinetik nah berarti kalau energi kinetiknya semakin besar maka apa kecepatan laju reaksinya juga atau laju reaksinya juga semakin besar seperti itu karena apa semakin banyak tumbukannya gitu kemudian oke ini temperatur kemudian ada hubungannya dengan yang namanya luas permukaan bidang sentuh ya luas permukaan nah luas permukaan nah ini ada hubungannya dengan area tumbukan berarti semakin besar luasnya semakin semakin besar luasnya berarti semakin besar area tumbukannya berarti semakin sering terjadi tumbukan semakin besar kecepatan reaksinya atau laju reaksinya seperti itu nah keempat adalah katalisator nah katalisator ini memang dasarnya disini kalau katalisator kerjanya bukan hubungan sama laju reaksi melainkan dia menurunkan energi aktifasi jadi ibarat kata nih kalau misalnya kita melakukan suatu pekerjaan yang butuh energinya 10 dengan katalisator jadinya butuh cuma 8 jadi tidak terlalu banyak buang-buang energi yang dimana berarti kalau kita punya 10 dan ternyata cuma butuh 8 berarti reaksinya bakal lebih cepat terjadi dong nah seperti itu ya nah oke jadi kurang lebih pengaruhnya seperti ini tapi mungkin kita akan detailin nah jadi kalau misalnya konsentrasinya naik oke M nya M itu hubungan sama V terus kalau misalnya ini T dengan V terus kalau yang ini A dengan V berarti nah ini ternyata sama semua nih ya jawabannya jadi dari mereka berempat ketika di sebelah kirinya dia naik maka sebelah kanan naik dan ketika di sebelah kirinya dia turun maka sebelah kanannya juga ikut turun nah yaudah sekarang kita cek jawabannya nah kita cek dulu konsentrasinya atau mungkin ada gak sih yang sama ya pas kita cek ternyata apa namanya paket daripada si soal ini ininya sama semua nih ya ininya sama semua berarti otomatis konsentrasi sudah tidak berpengaruh karena apa karena konsentrasinya sama so faktor konsentrasi kita bisa abaikan nah yang berbeda apa yang berbeda yang pertama untuk A sama B sama C sama D itu ada di suhu dengan penambahan air so logikanya adalah kan kita tahu bahwasannya kita bandingin misalnya ini kita bandingin yang gak tambahin air D A sama C kira-kira bakal lebih besar mana ya yang C kenapa suhunya semakin besar laju reaksinya semakin besar so berarti udah gak mungkin jawabannya A yang B juga bukan nah tinggal antara C dengan D kira-kira yang mana nih ya jawabannya adalah yang C kenapa karena gini notch nya adalah gini logikanya ya logikanya gini kalau misalnya saya punya 40 ml HCL 0,1 molar terus ditambahkan dengan 10 ml air maka otomatis bakal jadi berapa ya bakal jadi 50 ml HCL ya kan pasti dengan pengaruh dengan apa nih dengan konsentrasi yang kira-kira bagaimana ya ini kan berarti mol sebelum sama sesudah itu pasti sama jadinya 40 kali 0,1 itu akan sama dengan 50 kali X berarti X nya sama dengan 40 per 50 kali dengan 0,1 maka nilai X nya adalah ya berapa 4 per 5 alias 0,8 kali 1 0,1 jadinya adalah 0,08 ternyata dengan penambahan reaksi dengan penambahan air jadi dari sini dapat disimpulkan dengan penambahan air konsentrasi akan menurun so berarti yang D itu kalau kita bandingin dengan yang C dengan suhu yang sama maka konsentrasinya akan lebih kecil lebih kecil yang D daripada yang C seperti itu makanya jawaban ini di nomor 5 ini jawaban yang laju reaksinya paling cepat adalah yang C ya oke so kita lanjut ke soal berikutnya nah kita hapus untuk nomor 4 dan 5 nya ya dan kita akan lanjut apa namanya ke nomor 6 dan 7 nah nomor 6 untuk reaksi A dan B diperoleh data jika konsentrasi blablabla maka persamaan laju reaksinya bagaimana oke untuk soal nomor berapa nih untuk soal nomor 6 kita punya informasi bahwasannya gitu ya bahwasannya ketika konsentrasi jadi misalnya oke jadi dalam kondisi yang pertama itu ternyata konsentrasinya di 2 kali lipatkan oke jadinya 2 kali dengan 2 dikalikan dengan A0 oke kemudian untuk konsentrasi B yang di kondisi pertama ternyata sama dengan kondisi yang awalnya dan ternyata V1 nya itu 2 kali lebih besar daripada V yang awal 2 V0 kemudian di kondisi kedua berarti A kondisi kedua disini itu ternyata jadi 2 kalinya 2 kali daripada A kondisi ke A kondisi awalnya yaitu adalah A0 dan untuk B yang kedua itu 2 kali dengan B0 nya oke kemudian untuk V2 nya ternyata berubah menjadi 8 kali jadi 8 8 kali V0 nah kira-kira persamaan laju reaksinya bagaimana ingat persamaan laju reaksi dari persamaan ini adalah V sama dengan K dikalikan dengan A pangkat X dikalikan dengan B pangkat Y berarti disini V1 V1 per V2 sama dengan K1 dikalikan dengan A kondisi 1 kali B kondisi 1 per K2 kali dengan A kondisi kedua kali dengan B kondisi kedua berarti ini langsung coret aja karena nilaikannya kan pasti sama nah nah berarti V1 nya adalah 2 kali V0 per 8 kali V0 sama dengan apa nih sama dengan 2 kali A0 ya kan 2 kali A0 terus dikalikan dengan yang namanya B0 per 2 kali A0 dikalikan dengan 2 kali B0 nah ini langsung coret lagi nih coret coret ini coret ini coret ini juga coret nih ini coret ini coret berarti nah atau ini langsung aja ya coretnya ya ini 1 ini 4 ya kan nah berarti oh sorry sorry my bad my bad sorry I forget nah ini ingat pangkat X sama Y nya belum lupa ditinggalin kan nah jadinya berarti ini berarti 2 kali A0 jadi mungkin ini saya tulisnya adalah A0 aja ya biar gak kepanjangan atau biar gak ribet ini A0 ini B0 ini A0 ini B0 nah berarti 2A0 pangkat X dikalikan dengan yang namanya B0 pangkat Y per apa 2 kali A0 pangkat X dikalikan dengan B0 2 kali dengan B0 pangkat Y ya so ini coret ini coret karena pasti sama hasilnya yaudah berarti bagaimana nih 1 per 4 sama dengan nah ini jadinya berarti B0 per 2 kali B0 dipangkatkan dengan Y berarti ya ini coret nih cepret cepret berarti 1 per 4 sama dengan 1 per 2 pangkat Y berarti Y nya jawabannya adalah 2 ya berarti jawaban daripada untuk yang Y nya ini 2 nih nah bagaimana dengan nilai X nya nah loh nah ini bisa diakalin dengan cara apa V1 sama dengan oke ada yang ketinggalan nih nah ini bisa nih nah gimana V0 per V1 ya berarti K0 kali dengan A kondisi 0 pangkat X kali B kondisi ke 0 pangkat Y per K0 A kondisi ke 1 pangkat X ini K1 ya kali dengan B kondisi ke 1 pangkat Y berarti karena udah tau nih oke mungkin kita masukin dulu aja V0 per 2 kali V0 sama dengan kalau ini mah pasti habis ya K nya nah tinggal kita masukin A0 pangkat X dikalikan dengan B0 pangkat Y per apa 2 kali A0 pangkat X dikalikan dengan B0 pangkat Y maka apa bisa dipastikan ini habis ini habis ini habis ini habis kan gitu ya so berarti jadinya adalah 1 per 2 sama dengan A0 per 2 A0 pangkat X berarti 1 per 2 sama dengan ya 1 per 2 pangkat X berarti nilai X sama dengan 1 ya so berarti kesimpulannya V nya sama dengan apa V sama dengan K dikalikan dengan A pangkat 1 dikalikan dengan B pangkat 2 maka jawaban yang sesuai untuk nomor soal nomor 6 adalah yang B ya oke so kita lanjut ke soal nomor 7 ya katalisator dapat memperbesar kecepatan reaksi karena katalisator menurunkan energi aktifasi ya jadi kinerjanya beda ya kalau misalnya yang lain itu kan memperbesar tumbukan atau memperbesar kesempatan untuk bertumbukan sehingga mempengaruhi yang namanya kecepatan laju reaksi tapi kalau katalisator dia memperbesar kecepatan reaksi atau memperbesar laju reaksi dengan menurunkan energi aktifasi oke so kita lanjut ke soal berikutnya nah kita hapus untuk soal nomor 6 dan 7 nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9 dan 10 nah oke so ini bagaimana cara ngerjanya untuk nomor 8 katanya setiap kenaikan 20 derajat celcius kecepatan reaksi menjadi 3 kali lipat berat nah terus kalau 20 derajat celcius ternyata dalam 9 menit kalau 8 derajat celcius bakal jadi berapa menit nih nah jadi ini sebenarnya ingat ya bahwasannya V dengan T ini adalah sesuatu yang berbanding terbalik jadi V ini sama dengan seperti so kalau misalnya disini 3 kali disini bakal jadi 1 per 3 kali kalau disini setengah kali alias disini berarti misalnya disini 5 kali berarti disini jadi 1 per 5 kali nah so di soal nomor ini nomor 8 ketika 20 derajat celcius jadi 9 menit oke nah terus kan setiap 20 derajat celcius ini naiknya berarti 40 derajat celcius 60 derajat celcius ini 80 derajat celcius dan ingat nih kita bahasnya jadi 2 part untuk disini berarti kali 2 ya kan terus disini kali 2 berarti disini dikalikan dengan 2 ya kan eh sorry dikali 3 ya dikali 3 laju reaksinya dikali 3 terus dikali dengan 3 so berarti untuk kecepatan reaksinya berarti dikali dengan 1 per 3 jadi dikali dengan 1 per 3 dikalikan dengan 1 per 3 berarti jadinya ini adalah 3 menit terus habis itu ini 1 menit terus ini jadinya 1 per 3 menit ya so jawaban daripada soal nomor 8 adalah yang A ya nah oke so jadi nomor 8 jawabannya A kalau nomor 9 disini kita punya informasi bahwasannya 2 A tambah B oke kemudian A akan menjadi A2 B dan mempunyai order pertama oke jadi berarti disini V sama dengan K dikali dengan A pangkat 1 kali dengan B pangkat 1 nah terus kemudian si ini punya informasi soal bahwasannya konsentrasi awal A sama B sama-sama 1 dan kemudian ditanyakan kecepatan reaksi pada saat konsentrasi berkurang menjadi segini nah dari situ sebenarnya sudah ketahuan bahwasannya 2 A tambah B menjadi A2 B berarti ada M R dan S nah disini mula-mulanya sama-sama 1 0,1 0,1 molar 0,1 molar kan gitu oke 0,1 molar 0,1 molar disini belum terbentuk ya kan tapi emang disini juga kita gak peduli kan sebenarnya oke tapi tetap kita akan isi secara totalnya nah katanya 0,06 nih jadinya di akhir disini 0,06 molar berarti bisa kita pastikan bahwasannya disini bereaksinya sebesar 0,04 molar kalau disini bereaksinya sebesar 0,02 molar dapat dari mana ingat perbandingan koefisien sama dengan perbandingan ini ya perbandingan mol perbandingan koefisien dan mol ini kan sebanding dengan konsentrasi makanya kita bisa pakai jadi disini berarti sisanya adalah 0,08 molar kalau disini kita gak peduli disini juga kita gak peduli so berarti V sama dengan K dikalikan dengan 0,06 di pangkat 1 kali 0,08 pangkat 1 berarti V nya berapa ya yaudah 8 kali 6 itu kan yang apa namanya ini kan K kali 6 jawabannya 0,0048 atau V nya sama dengan 0,0048 K ya so berarti jawaban nomor 9 adalah yang C nah lanjut ke soal terakhir soal nomor 10 faktor yang tidak mempengaruhi kecepatan reaksi katalisator pengaruh konsentrasi pengaruh suhu pengaruh warna molekul tidak berpengaruh ya oke so dengan begitu saya airi dulu untuk pembahasan kimdas atau kimdepat 11 kosong untuk modul ke 7 dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like dan di share di subscribe channelnya jika bermanfaat dan teks juga yang sudah donasi di sawerya.co untuk linknya bisa cek di kolom deskripsi dan untuk scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar dan saya jam pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye bye